Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Bersyukur kepada Allah, bersulawat kepada Nabi Saudaraku semua Empat setengah tahun Atau mungkin kurang lebihnya lima tahun Kita, kami, Anda dan saya Wabil khusus yang satu barisan Satu hero Hidup di dalam era yang Apa? Era yang negatif Era yang penuh dengan kebohongan Kedustaan, kemunafikan, kriminalisasi, intimidasi Ya Yang belum pernah ada Ada, gitu kan Terus gak terasa Jadi saya buka-buka Video lama itu Masya Allah Sampai segitunya Ya, begitu kritisnya Saya adalah mengkritiki Mengkritisi rezim ini Ya, mulai dari Kedustaan, kedustaannya Sampai kecurangannya Ya Nah, saya pikir Perjuangan ini selesai Saya pikir Hirup pikuknya ini selesai Apalagi dengan Diputuskan oleh MK Dimenangkan oleh KPU Itu saya pikir Redah Ternyata Justru Bukan redah Tapi muncul luka baru Kayak gini Biar gak bertile-tile ya Coba saya putar dulu Cerama saya yang di Medan ini Kayaknya ini Coba saya putar dulu ya Selamat menyaksikan ya Ini kalau gak salah Satu tahun yang lalu Satu tahun atau dua tahun yang lalu Selamat menyaksikan Gus Nur Kalau kamu gak suka sama penguasa Gak percaya sama penguasa Mingga dari Indonesia Cuman ngomongnya di media Ngomongnya di Facebook Coba ngomong di depan saya kan enak ya Tinggal Orang-orang yang Tolong ambilkan Al-Quran Ambilkan Al-Quran Ada Al-Quran Itu-itu Al-Quran Ini masjid Saya bertanggung jawab Insya Allah Sumpah Mubahalah Atas nama Al-Quran Saya yakin Saya yakin Saya yakin Saya yakinnya Saya mengimaninya Bahwa memang penguasa sekarang ini Dami Allah curang Munafik Dolib Hecebong Silahkan lawan Mubah lainnya Ya Siapapun tanpa terkecuali Dosennya Profesor Doktor Kiai Hajinya Menterinya Presidennya Belah perlu Siapapun Anda Oknum Polisinya Kalau saya salah Tujuh turunan saya Diazab sama Allah Kalau ternyata Antum yang salah Kamu yang salah Tujuh turunanmu Diancurkan sama Allah Serius Pak Barangkali disini ada Cebong-cebong nyamar Tobat Saya pegang Al-Quran Ini iman yang bicara Saya bukan cari panggung Saya bukan cari sensasi Kalau cuma sensasi Tidak mungkin saya korbankan Tujuh turunan saya Rezim ini Zolim Ya Jadi Saudaraku Permisi saudaraku Semuanya sudah Disetting Ya Nanti kalau saya Jadi presiden Kapolrinya ini Menterinya ini Nanti dari dosen-dosennya ini Pesantren-pesantren Disumpah pakai duit Uangnya Dibeli Jadi sekarang Umat Islam Berdaya Karena secara sistematis Umat Islam sudah terpojok Secara sistem Tapi mereka lupa Mereka lupa itu Walaupun dia Jebolan pesantren Walaupun dia Hafal Quran Walaupun hafal seribu hadis Walaupun dia Kiai Walaupun dia Profesor dokter Walaupun dia LC Tapi kalau partainya Pengkhianat Partainya sekuler Partainya PKI Partainya penista agama Black list Cari orang yang baik Partainya baik Walaupun Tidak ada partai 100% baik Minimal Masih punya Kedaulatan Bukan Antek-anteknya asing Bukan hobi Jual bola aset negara Itu minimal Silahkan tuduh Menebar kebencian Silahkan Saya sudah Mubah lain Kalau kamu Nuduh saya Menebar kebencian Wallah Andi Armando Itu penebar kebencian Abu Janda Itu penebar kebencian Victor Eskodat Ya itulah L'Eskodat Siapa lagi Siapa lagi Hebat itu Buka mata hatimu Itu provokator sejati Jangan Jangan umat islam Kau minjak-minjak terus Saya ngomong begini Di belakang saya Enggak ada yang bayar Saya enggak punya bodyguard Kecuali Al-Quran Bodyguard saya Pertahankan masjid ini Pak Jokowi Saya sekarang berada di Sumatera Utara Tepatnya di Medan Di sini sudah ada 6 masjid yang dirobohkan Satu dibakar 12 Yang sudah dirobohkan berapa? 6 Yang dibakar 1 Yang sisanya masih proses dirobohkan Pak Polisi Siapapun Anda tanpa terkecuali Mana kurangnya tadi? Pak Polisi Pak Menteri Cina Kapitalis Sekuler Siapapun antun Robohkan masjid ini 7 turunan Anda enggak selamat Diazab sama Allah Ini berdikat saya Kalau enggak curang enggak menang Pak Kalau enggak curang enggak menang Pak Kalau enggak curang enggak menang Pak Kalau enggak curang enggak menang Jadi saya maklum Kita maklumlah Kalau enggak menang Kalau enggak curang enggak menang Karena memang sudah takdirnya harus curang Tapi dia lupa Sesuatu yang dimenangkan hasil curang Justru sebenarnya tujuh turunan azabnya lebih pedih Jadi sekarang rezim ini susah Maju mati mundur mati Mengenaskan hidupmu Oke Itu ceramah di Medan Ya Dengan satu Guyonan ya Candaan Cocok logi ya Dengan Dan itu video viral sekali Itu saya ceramah di sebuah masjid Yang akan digusur Oleh pengembang Ya oleh pemborong Akan dirubah menjadi kawasan Apartemen, mall dan seterusnya Alat-alat berat sudah ada disitu Mau digusur Terus disitu kita bahas masalah kecurangan Kecurangan, kecurangan Dan masalah Huruf abjad ya Jokowi ya Kalau dihitung secara abjad Kemudian jatuh di nomor 83 Setelah ditotal Kemudian kita Kita paralel ke ayat Ke nama surat Di Al-Quran ternyata jatuh di Al-Mutafifin Kumpulan orang-orang yang curang Tentu bagi kami Yang memang melihat kecurangan itu secara nyata Melihat kemunafikan itu secara gamblang Secara terang-terangan Tentu itu sebuah kode alam ya Sebuah kode alam yang menarik Sebuah Sebuah keanehan yang Yang bukan satu kebetulan Karena memang realitanya iya Bahwa rezim ini Adalah kumpulan orang-orang yang curang Itu video satu tahun yang lalu Mulai dari Daftar nomor handphone Pakai kakak Yang sama sekali tidak ada relevansinya Gitu kan Sampai katip Terjejer-jejer Masya Allah Kalau kita buka kembali rekam jejak Selama lima tahun itu Nah ternyata Memang Menyakitkan Itu bagi kami ya Bagi saya pribadi aneh Tapi memang benar Tapi bagi yang tidak sejalan dengan saya Waduh Quran dibuat main-main Pelecehan Quran Ustadz Provokator Gadungan Pemecah Belah Umat Tukang Fitna Gak bisa baca Kitab Kuning Bukan Jebolan Pondok Sales Pembalut Nipu TKW Wah Macem-macem Gak apa-apa Itu semua sama sekali tidak berarti Di dalam hidupku Sepecer Secuil pun gak ada artinya Gak ngefek Karena apa yang aku bicarakan Itu sudah berangkat Berakar dari kolbu yang paling dalam Hakullah Yakin dan siap dipertanggungjawabkan Dunia dan akhirat Sampai jadi tersangka Sampai masuk ruang sidang Lewat tangan Ansor Lewat tangan Banser Lewat tangan NO Nah jadi gini saudaraku Maksud video saya Yang sekarang ini Ternyata melihat Rezim ini terpilih kembali Yang gak seneng Gak sedih Biasa aja Ya biasa aja Cuman Ya boyo Kalau rezim bohong Mungkin sudah karakter Kalau rezim monafik Sudah watak Udah memang takdirnya Cuman kalau boleh 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 Berhandeku Yang guoblok Yang tolol itu Yang milih gitu ya Pendukungnya gitu Itu yang Kadang-kadang Kalau mau tanya Mau tanya kemana Dikembalikan ke takdir Ya sudah selesai Tapi kan sebagai manusia Boleh menganalisa Itu kan Saya yakin Kiai Gus Habaib Habib Cebong Pendukung Profesor Doktor Siapalah ya Mereka tahu Kecurangan itu Oke saya biar gak bertile-tile Jadi sekarang Saya ini sepertinya Baru kemarin Hidup di rezim Padahal sudah lima tahun Saya kritik seperti itu Kritis seperti itu Tapi begitu melihat Contohnya ini ya Kartu prakerja Astagfirullahaladzim Kok seperti baru kemarin gitu Dulu Mobil SMK Bagaikan Dewa Pagi siang Suri malam SMK 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 Kekimakruf Amin SMK Jokowi SMK Di Metro TV Sudah banyak pesan Wuh SMK SMK Dagangannya SMK Belusukan SMK Belusukan SMK Tidak menggusur 10 juta Lapangan pekerjaan Tidak import Tidak naik listrik Tidak naik BBM Bebek Indosan Itu kan Itu kan Huak semua Jadi memang Rezim ini luar biasa Sebelum Karena dia tahu Ini saya akan Ini umpama Aku umpama rezim ini Yang jelas Saya akan Menebar Huak setiap menit Maka supaya Supaya selamat Dibuatkan undang-undang Huak Anti Apa Menebar kebencian Menebar huk Dibuatkan undang-undangnya Dibuatkan berantinya Sehingga Orang lain yang huak Tangkap Kalau penguasa yang huak Aman Karena ternyata Huak Semuanya huak Semua huk SMK lewat Nah sekarang Prakerja Coba saya lihat Sekedar Sekedar flashback Aja Ini Mobil SMK nya Lihat Mobil SMK Gini Ini kan Ini mobil SMK Itu kan Dulu produk Uji coba Dari Prototype Dari anak-anak SMK Dibantu Oleh Beberapa teknisi Dari Perusahaan-perusahaan Besar Kemudian Menjadi yang namanya Mobil SMK Ya enggak Ya kan bagus Saya saat itu Menjadi wali kota Hanya mendorong Hanya mendorong loh Jangan dipikir Saya yang buat Mobil SMK Siapa yang buat Hanya mendorong Agar mobil itu Segera bisa Diuji emisi Uji Jalan Tugas pemerintahnya itu Setelah jadi Ya diserahkan Pada industri Mau diproduksi Atau diakproduksi Bukan urusan Kita lagi Masa Presiden Mau membuat pabrik Sendiri Bikin mobil SMK Yang bener aja Kamu itu gimana Gimana Loh itu urusan Orang industri Urusan Saya urusan Mereka Dengan produksi SMK Enggak ada urusan Enggak ada urusan Pemerintah Itu dikerjakan Penuh oleh industri Dikerjakan penuh oleh swasta Pemerintah Enggak ikut campur Di situ Tapi kalau itu Jadi Saya pasti datang Saya akan Saya buka Karena jelas Brand dan Prinsipal Indonesia Mobil SMK Kembali ramai Diberitakan Setelah adanya Pernyataan Dari calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Mobil ini Bahkan digadang-gadang Siap untuk Diluncurkan Pada bulan Oktober ini Namun Tak sedikit Dari masyarakat Yang meragukannya Apalagi Hingga kini Belum ada Informasi pasti Dimana Dan kapan Mobil hasil Kreasi anak Bangsa ini Akan diluncurkan Bahkan Di salah satu Lokasi Yang diklaim Menjadi pabrik SMK Di Boyolali Jawa Tengah Juga belum ada Tanda-tanda Bahwa mobil ini Akan diproduksi Secara massal Dari Jakarta Tim TV One Mengabarkan Oke ya Mobil SMK Sekarang Kartu Prakerja Ini kebohongan Awal ini Saya gak akan Banyak ngomong Silahkan Ditonton Sendiri Dan selamat Menikmati Kartu Kartu Prakerja Ya Belum Pembangunan Dimana-mana Tapi Bangkrut Dimana-mana PHK Dimana-mana Defisit Dimana-mana Jangan perhatikan ini Kartu Prakerja Kartu Prakerja Ini Ini untuk mempermudah Kita memperoleh pekerjaan Karena yang pegang kartu ini Akan dilakukan Training-training Dilakukan pelatihan-pelatihan Baik oleh Kementerian Baik oleh BLK Baik oleh BUMN Baik oleh Swasta Agar Anak-anaknya cepat Mendapatkan pekerjaan Dan pelatihannya Juga di dalam negeri Lautur Di Luar negeri Nah Gini Nah Sebelum Nanti udah keluar dari training Belum mendapatkan pekerjaan Nanti akan Diberikan disini Yang namanya Incentive Honor Nanti akan Diberikan disini Yang namanya Incentive Honor Nanti akan Diberikan disini Yang namanya Incentive Honor Sampai Mendapatkan kerja Dalam kurun Waktu tertentu Setuju Nggak Ini Siapa yang Setuju Kartu Prakerja Tujuh Jari Tiga kartu Baru yang akan Dibagikan Bila dirinya Terpilih kembali Pada Pilpres 2019 Yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kartu Prakerja Dan Kartu Sembakok Murah Kartu Indonesia Pintar Kuliah Atau KIP Kuliah Akan memberikan Peluang kepada Anak bangsa Melanjutkan pendidikan Melalui program Beasiswa Kartu Prakerja Akan memfasilitasi Para pencari kerja Meningkatkan Skill melalui Pelatihan Serta Kartu Sembakok Murah Untuk mengakses Sembahan kebutuhan Pokok Dengan harga murah Jokowi Optimistis Kehadiran Tiga kartu itu Akan menciptakan Sumber daya manusia Yang premium Yang mampu bersaing Dengan negara lain Nah sebelum Ini udah keluar Dari training Belum mendapatkan Pekerjaan Nanti akan Diberikan disini Yang namanya Insentif Honor Sampai Pendapatan kerja Dalam kurun Waktu tersebut Setuju gak Ini Kartu Prakerja Siapa yang Setuju Kartu Prakerja Tujuh jari Kami akan Mengeluarkan Tiga kartu Kartu Kep Kuliah Kartu Sembakok Murah Kartu Prakerja Ini Kartu Yang akan Kami keluarkan Itu Untuk Untuk apa Kartu ini Supaya Anak-anak Miskin Bisa kuliah Supaya Ibu-ibu Bisa berbelanja Dengan murah Supaya Mudah Untuk Mendapatkan Kerja Itu adalah Tools Alat Instrumen Yang memudahkan Orang Dan memberi Jaminan Kepada Setiap Rakyat Bahwa Dia punya Peluang kerja Yang ada Dia bisa Sekolah Tidak boleh Ada Satu orang Miskin pun Yang bisa Yang tidak Sekolah Lalu Kemudian Soal Bagaimana Dia bisa Menjaga Gisi Baik Karena Dia bisa Menjangkau Makanan Jadi Inilah Hebatnya Jokowi Menyelesaikan Masalah-masalah Bangsa Dengan Kartu-kartu Setelah Ditreni Kita harapkan Itu sudah Ada yang Menangkuk Untuk Bekerja Dimana Kalau Kalau Belum Bisa Bekerja Kalau Belum Bisa Bekerja Akan Diberi gaji Atau honor Lewat Kartu Ini Kalau Belum Bisa Bekerja Kalau Belum Bisa Bekerja Akan Diberi gaji Atau honor Lewat Kartu Ini Kalau Belum Bisa Bekerja Kalau Belum Bisa Bekerja Akan Diberi gaji Atau honor Lewat Kartu Ini Nanti Akan Ada yang Namanya Kartu Prakerja Seperti Ini Untuk Menjamin Kita Memasuki Dunia Kerja Memasuki Dunia Industri Memasuki Kantor Lulusan SMA SMA Akademi Perguruan Kita Tolong Menili Cara Kartu Prakerja Seperti Ini Dengan Kartu Ini Nanti Sudah Dibatih Ada Training Ada Pelatihan Baik Di WMN Baik Itu Di Kementerian Baik Itu Di PLK Di Dalam Di Luar Negeri Akan Kita Lakukan Besar Pelatihan Seperti Ini Training Seperti Ini Setelah Training Tentu Saja Akan Mengubahkan Dalam Cari Kerja Tetapi Kalau Belum Dapat Pekerjaan Di Kartu Ini Akan Diberikan Insentif Honor Sampai Kurang 6 Bulan Satu Tahun Hingga Sederhana Mendapatkan Pekerjaan Sesudah Dengan Ini Siapa 7 Cari Kartu Prakerja 7 Cari Yang 2 Akan 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 Untuk Kerja Dengan Kali Ini Lusas SMSK Lusas Keluar Tinggi Akademi Akan Diberikan Training Diberikan Latihan Latihan Oleh Kementerian Oleh WN Oleh Suasa Sehingga Bisa Cepat Dapatkan Pekerjaan Bisa Cepat Diterima Dunia Terima Nantinya Kalau Dapat Kerja Disini Ada Isentif Honor Di Nantinya Dapat Terjala Disini Angkat Ada Isentif Honor Dapat Lantinya Dapat Kerja Disini Angkat Ada Isentif Honor Kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan Kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan Kartu Prakerja. Dan dengan Kartu Prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan Kartu Sembako Murah. Yang kita harapkan, Ibu-Ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah, karena ini akan kita subsidi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Pak, akan ditambahkan. LAPANGAN KERJA pengausian, pengangguran, kapan saya bilang pengangguran? LAPANGAN KERJA pengausian, pengangguran, kapan saya bilang pengangguran? Lapangan kerja Penganggur siapa yang bilang pengangguran, kapan saya bilang pengangguran Lapangan kerja Penganggur siapa yang bilang pengangguran, kapan saya bilang pengangguran Artinya yang nganggur pun bisa mendapatkan ini untuk di training Sehingga gampang masuk ke dunia kerja kita ini Tidak sambung antara keluaran yang ada di SMA-SMK dengan industri yang membutuhkan Gimana saudaraku, gimana? Ingin hidup diem, damai, ingin mulut ini tidak kasar, ingin mulut ini halus, ingin mulut ini santun Tapi penguasanya, rezimnya Jarak terus Garai terus Bikin gara-gara terus Ya sudah, intinya gitu ya Kayaknya Kalau saya tidak milih, saya tidak kebeban Saya tidak kebeban Saya hidup ini tidak punya beban Mati besok iya Mati lusa iya Karena saya berdaulat Tidak terikat oleh apapun Nah silahkan kalian yang kemarin tepuk tangan Dikasih kartu prakerja Astagfirullahaladzim Itu tadi yang di SETV tadi Yang waktu menjelaskan kartu disebelahnya ada Pramona Anum Disebelahnya ada Luhut Bin Sarpanjaitan Coba tak putar lagi nanti Perhatikan Ekspresi atau gestur wajah mereka bertiga coba Dihartikan sendiri Jadi Sedih saudaraku Sedih Ya Sedih Tapi yang namanya perjuangan Tidak boleh mengenal lelah Tidak boleh mengenal letih Ya Dan ternyata Belum dilantik Ya sudah Kebohongan yang lama Kemunafikan yang lama Belum selesai Sudah sekarang Menganga di depan mata Kebohongan lima tahun yang akan datang Kecurangan lima tahun yang akan datang Tapi Saya Saya mengimani satu konsep Bahwa Insya Allah ya Allah Dengan hukum sunatullahnya Tidak akan tinggal diam Ya Kecurangan Kedustaan Kedoliman Kemunafikan Tidak akan dibiarkan berlama-lama Ya Merajalela di bumi Allah ini Tidak lama Allah akan selesaikan dengan caranya ini Dengan cara kematian yang mengenaskan Dengan cara tragedi yang Menyayat hati Dengan cara bencana alam yang dahsyat Coba setelah diputar Kayak tadi itu Saya Coba Saya bisa Saya bisa jadi ulama santun Saya bisa Jadi ustad alim Apa sih Itu kan bisa dibelajari semua Jadi ustad yang Halus Lembut Bisa Ya Tidak kasar Bisa Tapi Dengan zaman seperti ini Rasanya Rezim ini Diampuni sama Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati